Thank you for staying with us on Entertainment News. Kacamata merupakan salah satu hal penting yang dapat menunjang penampilan seseorang. Nah, untuk memilih kacamata yang tepat, berikut ini ada Barli Asmara dan juga Maria Sopto yang akan berbagi tips untuk Anda. Ini dia. Penampilan merupakan hal yang sangat penting bagi selebriti. Tidak hanya mengenai pakaian, aksesoris sebagai penunjang penampilan juga dibutuhkan. Salah satu aksesoris yang kerap kali digunakan para selebriti adalah kacamata. Namun bagaimana cara memilih kacamata yang tepat? Berikut Barli yang ditemui kemarin bersama Maria akan berbagi tips untuk Anda. Buat saya sebenarnya salah satu ini juga untuk mensupport gaya. Salah satu fashion item yang bikin keren aja gitu. Walaupun matanya gak pakai makeup ya kan, menutupi mata panda mungkin. Pakai aja pasang kacamata sandesisnya, udah kelihatan oke tinggal tambah lipstick merah gitu. Itu penting banget tuh untuk menutupi kekurangan di bagian mata. Tapi gak sih sebenarnya untuk melindungi mata dari sinar matahari ya kan. Terus juga bisa menghindari dari depu ya kan. Pokoknya melindungi bagian mata ya kan. Dan udah gitu kalau misalnya sekarang kita punya kantong mata. Dan tadi Maria juga sempat menyebutkan, good people, bahwa kalau misalnya kacamata itu memang bisa sebenarnya bukan mengkompres, tapi bisa memberikan salah satu aksesoris di mata kita supaya lebih kelihatan stylish lagi. Nah ini dia, kalau muka oval seperti Maria, nah ini kenapa aku bilang salah? Karena kan bawahnya juga seperti ini, ini akan memberikan kesannya lebih turun lagi mukanya gitu, good people. Jadi ini yang salah. Frame atasnya juga terlalu tebal gitu. Iya gitu, jadi harus bisa dicocokin dengan bentuk muka walaupun mereknya atau brandnya itu sudah mahal. Coba kita pakai. Ini framenya kotak ya? Iya, framenya kotak. Nah, kotak, eh sorry, lebih cocok gitu. Jadi kesannya lady look gitu. Terserahnya kalau jenis muka oval itu sebenarnya hampir aman untuk segala bentuk frame kacamata. Cuman kalau yang seperti ini tidak cocok, kenapa? Karena mungkin bagian atasnya terlalu tebal. Dan keduanya bawahnya juga oval juga. Terlalu oval, oke. Terlalu dibandingkan yang bawahnya oval itu akan memberikan kesan turun. Jadi yang kita berikan di Entertainment News tentunya ini juga bisa memberikan edukasi juga buat good people. Karena pada saat kontur muka misalnya bentuk mukanya ada yang persegi, ada yang oval, ada yang bentuk hati. Kalau aku apa? Kamu adalah bentuk hati. Enggak, deng. Hati-hati. Untuk oval ya? Untuk oval. Jadi bentuk oval itu adalah salah satu bentuk yang muka yang paling aman sekali. Kalau persegi juga sebenarnya masih aman juga karena memang ada tirusnya juga. Tapi kalau yang bentuk hati sampai yang mukanya cabi itu yang agak riskan. Jadi itu juga harus bisa memilih kacamata yang sesuai dengan bentuk dan muka karakternya. Maksudnya kalau misalnya mukanya oval, jangan pakai kacamata yang bulat gitu. Itu makin tambah lebih bulat lagi good people. Jadi inilah pesan-pesan dari kami berdua. Setelah Barley memilihkan kacamata untuk Maria, Maria pun ikut memilihkan kacamata optikal untuk Barley sahabatnya. Karena yang ini lebih unik konsepnya. Jadi depannya ada frame-nya, ada motifnya tapi yang sampingnya benih. Cocok banget nih untuk seorang fashion designer. Maksudnya agak nyentrik, agak-agak unik gitu. Jadi aku lebih suka yang ini 85%. Jadi good people, jadi jangan lupa kalau misalnya mau pilih kacamata sesuaikan dengan bentuk muka, dengan kepribadiannya. Dan kalau mau tanya-tanya, hashtagnya? OOTD, Tanya Barley Asmara, dan satu lagi adalah mention ke akun kita yaitu At E-News, Andorus Kenet, dengan hashtagnya Tanya Barley Asmara. Oke, good people. Bye. Oke, itu dia tadi ya. Dikasih tips. Memilih kacamata sesuai dengan bentuk wajah. Tadi yang kurang sih sebenarnya. Apa salah satu fungsi kacamata? Melindungi mata dari selangan mata keranjang. Mereka sejauh aja, set. Kalau misalnya mau diterklihat, kayak gak kelihatan teman. Itu tips. Oke, selanjutnya.